Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dokter Vespa Hai Halo guys selamat malam kembali lagi di video pembongkaran mesin Vespa gitu ini aku dapat lihat Vespa biru lagi ini Vespa 83 mungkin ya ada kode Z ini guys nih Vespa nya Z ingin tahu nanti kita lihat nah ini kondisi sebelumnya harbunya ukuran 2020 magnetnya sangat mengenaskan Zem Ducati padahal ya tapi mengenaskan ini rompal 1234 manam 789 Wah rata-rata ini rompal guys gitu untuk CD-nya masih koil gabung sama CD-nya tuh bloknya belum kelihatan Mari kita lihat kita bongkar Oke jadi Vespa ini dari Semarang guys punya emas lupa hahaha yo is awita siap-siap ini aku baru ngetap olini guys a few moments later Oke guys mesinnya udah turun nah ini sebagian udah aku pre-reli kita lihat untuk headnya bersih udah dipapas tapi mungkin sekitar 2 mili mungkin ya mungkin sih nggak tahu aku yang bapak bukan aku sih headnya bagus bersih kayaknya belum lama asang baru saja dibersihkan untuk head bagus untuk pengapiannya seperti ini tapi kayaknya orangnya minta saya ganti kayaknya sih kayaknya ganti nih kayaknya orangnya bawa ini petak kok nanti tak liatin nah untuk bloknya saya enggak berani makai guys ini diameternya durinya kondisi sok-sokan tuh sok-sokan ya kelihatannya ini loh nih Oh kelihatan toh kelihatan meneh dari sini guys nih ini sambungannya ini sok-sokannya ini ini yang daging ori ini yang daging sok-sokan gitu tak kasih lihat kenapa kok aku nggak berani maka ini 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 tuh diameternya udah gede banget yes kalau kita habisin ini set tuh ini kalau cari bersih ini tak ambil pasnya aja ketemunya seperti ini nih enam berapa ini 663 guys kalau kita bersihin mungkin sampai 644 berarti ini kalau aku pribadi nggak berani soalnya kalau 64 udah 400 ya 400 sekian lah ini nggak berani masang aku Mas kalau bagus ganti blog blog yang baru guys padahal ini orisinil ini ada kodenya cung gitu 2f tukar burasi dia settingannya model diganjal pakai sedotan untuk yang lainnya ini rolinya kabelnya ini oleh di kayaknya ini suka ganti kok gitu ini baut yang koplingnya kopling kecil 21 ini kopling kecil ditutupnya masih bagus bisa pakai kopling tetap kardusut nah kita pindah ke mesin uh ternyata mesinnya ini share nih share eric inges emang betul habis harus dibersihkin sama orangnya 100 ini yes kurangnya ini untuk setangnya jangan-jangan eric in juga ini wah iya ini eric jatini ganti share nih untuk as bandulnya ini guys gitu terus setelah aku nyompet kopling nah lah larnya sangat yes berengnya bula-bulanya udah pada ngumpul Oyo arak gendurenan ya keseo tahlilani ngumpuli yunopiro yijilurut lupa pati wongwalu kumpul kalau ingin ini gendurenan hahaha oke berhubung ah bautnya kayaknya udah tak lepas kita langsung aja guys bismillahirrahmanirrahim wah aku lindung ngawur Mas diopeng karepku senangan gua hahaha soalnya ini pakai palu karep guys kalau pakai palu ini enggak berani toh hmm ini untuk lahir kanan udah pakai bula-bula ini guys bula dunia wih orang-orang mau nopo yih hmm oh ini paling bekas berinya ini kesya ini pengait bula-bula bulanya ini lepas semua masuk kesini acur acur kayak timmu yodoh timmu tapi gue hati panjang keacuri tapi bahagia waih ini enggak papalah enggak masalah enggak popong nggak popo yong kalau pakai bearing lain seperti ini tuh aku kurang sukanya mesinnya itu agak bising suaranya itu kayak ada suingan nya itu maat-wing wing 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 lung ngunghung ngung-mung ngung 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 gus dukes aku nggak enggak sukanya pakai bering ini itu nanti aku tak tanya sama yang kalau enggak tak benerin tak pasang ganti yang bawaan aja soalnya kebanyakan nih yang pakai bering kayak gini masih nyandung ngomong gitu Oke aku tak nyopot ini sedes skip-skip aku rasanya kelih untuk silunya kayaknya masih baru nih belum lama bunga nih kalau dilihat dari peteng sama lemnya ini masih Manu guys kini reket-reketan lagi ngomongi Hai iyo rapopong jenangnya dibuka Raksandani Oke seo untuk kerennya ada yang cacat apa enggak kita lihat Hai pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge berlubang Oke ini aku nanti gimana manprah yo yo is tak tak ngomongi walaing ada yang cacat enggak ini cacatnya cuma anu sih kotor mesinnya sama ini karet sasisnya minta ganti terus tadi ada baut derat yang gel bagian oli ini halus sekali kelihatan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai Piyo gantilah termasuk koyong ini guys ganti setang ganti Nenuh ganti setang ericite Rpesta koerking menenai ini untuk kliknya dilem biar aman dia guys ya itu ini ukuran 100 Oke ya wis ini untuk bagian drat-drat ini kayaknya masih aman semua sih cuma ada ini mungkin nanti tak bener ini set cobal koyo nungu hahaha yoyo untuk bisa banyak masih ori tapi udah gak nyembur sih Kak longgar soalnya gitu ya udah kerusakannya semuanya tugas ganti pering beres bener ini drat-drat oli sama ini ya ini bagian kereka sudah beres nanti aku mau bener ini aja aku takut kalau pakai ini tuh bunyi dengung nge-muh gitu Oke saya aku tak ngambil terlengkapan orangnya itu seperti ini guys nah jadi kemarin orangnya itu pas datang dia udah ngasih aku bekal seperti ini saya Oke ini ada pengapian tahu berarti pengapian ini memang ganti kalau orangnya bilang sini punya ez ini Oh iya yzm teknologi Josh mudah-mudahan masangnya gampang ya beda sama punya yang HBA itu agak rumit ya terus ini untuk manipul versinya versi biasa ini agak susah masangnya soalnya dia kurang tinggi sedikit biasanya kalau aku masang membranya itu nggak bisa membuka dengan opo dengan bebas soalnya ketangguk sama baut ini baut karbu baut manipulnya untuk anunya pwk-cpu Iya yang meling-meling 28 ini guys tuh sama ini sih kayaknya kopling ya cuma ini tok Hai hanya kopling ini Hai kopling ya kopling tuh kopling pep yo semua itu aja guys jadi untuk bespa ini mesin ini mau ceritanya itu mau pengen ngebut dengan spek membran seperti ini ya pengapian wizzet ah karburator pwk kalau untuk soal bloknya orangnya manut katanya suruh bukas dulu kondisi bloknya seperti apa rupanya kok kondisinya seperti ini yowes aku minta ganti ini mas jelas minta ganti oke setelah aku bersihin lagi ternyata batasnya itu ini guys aku teliti lagi aku bersih-bersihin ini setelah aku ukur itu dia habisnya soksokan ini Hai itu diangka Hai berapa ini ternyata nggak sampai pojok ya guys cuma dari sini Hai ketemu kesini pas ya kira-kiranya ini tuh kalau disini 61 berarti kalau ini tak kasih diameter 62 ini berani Yes diameter 62 untuk seher seher 300 ya oke tak kasih coba besok aku kasih piston ninja diameter 62 gitu oke Mas jadi untuk bloknya ini bisa dipakai Insya Allah semoga bisa pakai lah selamat anda kena prank hahaha oh hancur hancur goro-goro ketutupan iki mau ya golim yowah jan kita teliti yes Oke ya wis nanti kita lanjut episode yang akan datang rakitan atau pengetesan ya Oke sampai disini aja Terima kasih sudah menonton video dokter Vespa misalkan teman-teman ada ada yang pengen upgrade mesin kesini masih bimbang masih ragu ah kita masih pikir-pikir lagi di sini saya mengutamakan kejujuran kedisiplinan yo pokoknya nganulah apa adanya tidak tak buat-buat ini apa adanya seperti ini gitu Oke terima kasih air nyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati